Bus Sugeng Rahayu, Semarangan Wah mantap Sugeng Rahayu semua nih Bertemu di Terminal Bawen, Sugeng Rahayu, Semarangan Ini serasa mobil L300 Jadi ini mobil Grand Max 1.5 ya mas? 1.5 Grand Max 1.5 itu membawa muatan 2,3 ton Dari Lampung menuju Wonogiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel KoleKN Pada kesempatan video kali ini Saya berada di depan Terminal Bawen Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Ini suasana lalu lintas di Bawen Kali ini saya sedang bersama saudara asal Lampung Bandar Jaya Ini mengoper muatan berupa kerupuk Ini semuanya yaitu mobil dari Lampung Untuk L300 plat BE Begitu juga untuk Grand Max Juga plat BE Coba nanti kita akan tanya-tanya Ini untuk sedangkan untuk proses oper muatannya Belum kelar Dan untuk selanjutnya Ini mobil L300 pick-upnya itu Ini mau meluncur ke Banjar Negara Untuk mengambil muatan salak Juga dikirim ke Bandar Jaya Lampung Ini nampaknya untuk proses oper muatan Sudah selesai Ini tinggal penerpalan Itu nampak bus Sugeng Rahayu Semarangan Itu bus jurusan Semarang Surabaya Wah mantap Sugeng Rahayu semua Bertemu di Terminal Bawen Sugeng Rahayu Semarangan Nah ini untuk proses terpal Masih belum kelar Ada melintas Sugeng Rahayu kembali Surabaya Semarang Cepat Oh itu yang lane Kuningan Coba kita maju lebih dekat Itu Sugeng Rahayu Surabaya Kuningan Ini nampaknya untuk proses penerpalan Sudah kelar Kita akan tanya-tanya Kembali pada drivernya Ini tadi kita sudah tanya Maka sekarang kita akan tanya kembali Biar lebih detail Ini dengan mas siapa ini Mas Fiki Mas Fiki Mas Fiki Mas Fiki Aryo Asal bandar Bandar Jaya Bandar Jaya Lampung Ini kita mau tanya Untuk dari Lampungnya itu Kemarin membawa muatan apa? Bawa jengkol Bawa jengkol Beratnya berapa? Beratnya 23 2,3 ton Dari bandar Kirim ke Wonogiri Wah mantap Ini serasa Mobil L300 Jadi ini mobil Grand Max 1,5 ya mas? 1,5 Grand Max 1,5 Itu membawa muatan 2,3 ton Dari Lampung Menuju Wonogiri Nah ini selama Di perjalanan itu Gimana membawa muatan Seberat itu? Ambililah pak Aman Prodongoyo Terus ini pulangnya Tadi ada titipan Kerupuk Kerupuk Alhamdulillah Bisa bantu Nyeberangnya lagi ya mas Kirim ke sini Sudah sering ya mas? Sudah 5 kali Ya sudah 5 kali Pakai armada Apa aja mas? Biasanya L300 pak Biasanya L300 pak Terus kebetulan pada Kesempatan ini Pakai mobil Grand Max Ini alasannya Kenapa? Bila Lagi jalan ini pak Oh iya Biasanya pakai mobil itu Tapi lagi jalan Dan itu nanti Dan itu nanti mobilnya itu Mau menuju ke Banjarnegara Untuk Membawa muatan Salak Juga akan dikirim ke Bandar saya Lampung Untuk di perjalanan sendiri itu Bahan bakarnya gimana? Untuk L300 Sama Grand Max itu Habisnya sama? Hampir sama Wah ini untuk BBM itu Katanya dari Lampung Sampai Wonogiri itu BBMnya itu Habisnya sama Yang belakang pakai BBM apa mas? Miselin Pakai miselin Miselin agilis Untuk Grand Max itu Pakai ring 14 Miselin ini Agilis 185 Ini selama di perjalanan Ini full tol ya mas? Full tol Betul Sekolah Lampung Kalau boleh tahu Ini untuk tolnya Lampung sampai Ke Wonogiri itu Habis berapa? Satu jalan Sekitar 700 Untuk biaya tol sendiri Menghabiskan dana Sekitar 700 Satu jalan Satu jalan Satu jalan Menghabiskan Uang 700 ribu Laitu pakai Untuk Pumpa angin belakang Kemarin Berapa itu? Angin 100 Angin 100 Waduh Mantap Itu dikasih Angin 100 Ya kalau menurutku Kasih 80 Juga masih mampu Mampu Ini berangkat bertiga Hanya berdua Ini Untuk pulang Pulang mana? Lampung juga Oh iya Pulang Lampung Berarti Menetap di Wonogiri Atau gimana? Kemarin Di Solo Oh di Solo Terus 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 mau Balik ke Lampung Ini nampaknya akan Meneruskan perjalanan Terus Hati-hati 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 Akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bandar Jaya Lampung Ini langsung tol panjang Masuk Bawen Menuju Ke Lampung Selanjutnya Kita akan Pulang ke Semowono Dan ini akan Kembali ke Basecamp Semowono Karena akan Melanjutkan Perjalanan ke Banjar Negara Demikian Untuk video Kali ini Terima kasih Sudah menonton Silahkan Like Comment Share Dan Subscribe Biar channel ini Terus berkembang Dan bisa terus Memberikan informasi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh